selamat menikmati aku pilih dipastikan akan semakin seru dan banyak sekali adegan dan momen yang menegangkan dan juga tentunya akan banyak sekali momen yang membuat kita semua baper menyaksikannya ya guys dan pada episode kali ini kita bakal melihat bagaimana sikap Pak Arjuna setelah Bu Astrid kali ini benar-benar sangat marah kepadanya karena dirinya sudah mengeluarkan Nopia dari PSTP kita juga akan melihat bagaimana dengan rencana Jeffrey dan Nopia selanjutnya setelah mereka berdua sepakat untuk terus berusaha dan berjuang untuk mempertahankan hubungannya karena hal itu tentunya alur ceritanya akan semakin menarik dan akan banyak sekali momen yang mengejutkan juga nantinya ya guys seperti apa kisahnya? tonton video ini sampai dengan selesai namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya langkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen dan juga subscribe-nya serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimin berikutnya terima kasih Jeffrey yang sebelumnya menemui Nopia kali ini terlihat sedang bersama Nopia dan sedang berusaha menenangkan Nopia Jeffrey katakan kepada Nopia kalau dirinya tahu jika saat ini Nopia merasa sangat kecewa dan tentunya sangat sedih setelah Nopia dikeluarkan dari PSTP namun Jeffrey meyakinkan Nopia kalau semuanya belum berakhir karena dirinya tidak akan menyerah dan akan terus berjuang untuk mempertahankan hubungannya dengan Nopia Jeffrey juga bertanya kepada Nopia apakah Nopia masih percaya padanya dan mau untuk sama-sama berjuang untuk hubungannya Nopia pun menjawab kalau dirinya percaya kepada Jeffrey Jeffrey pun saat itu merasa lega setelah mendengar jawaban dari Nopia sementara si Hakim yang benar-benar tidak punya malu tidak ada bosan-bosannya membahas soal kehamilan Tami saat itu Hakim katakan kalau Tami tidak bisa menunjukkan bukti hasil tes DNA bayi yang ada dalam kandungan kepadanya dan bisa saja kalau bayi yang ada dalam kandungan Tami itu adalah anaknya kemudian Tami bertanya balik kepada Hakim kalau memang benar bayi yang sedang dikandungnya itu anak Hakim terus Hakim mau apa si Hakim pun kembali terlihat seperti orang bego ya guys karena dirinya pun pasti bingung jika jika benar bayi itu anaknya pasalnya saat ini Hakim sedang berusaha agar Nopia mau rujuk lagi dengannya demi bayi yang ada di dalam kandungan Nopia dan jika bayi yang ada dalam kandungan Tami juga itu memang benar anaknya Hakim pasti akan dibuat gila memikirkan apa yang harus dirinya lakukan dan di adegan selanjutnya terjadi adu mulut antara Pak Arjuna dengan Bu Astrid mereka berdua saat itu sedang membahas soal Nopia dengan Jepri Pak Arjuna katakan kalau Jepri memilih Nopia di Super Shepshow itu karena Jepri memang ingin dekat dengan Nopia lalu Bu Astrid menjawab jika Nopia tidak jadi juri di acara Super Shepshow rating akan turun dan Pak Arjuna sendiri yang akan rugi tapi yang namanya Arjuna tetap keras kepala dan bilang kalau dirinya tidak peduli meskipun rating akan turun sehingga membuat Bu Astrid semakin kesal dan meninggalkan Pak Arjuna Pak Arjuna pun sepertinya sedikit memikirkan atas perkataan Bu Astrid tersebut di episode selanjutnya Jepri dipastikan akan berhenti jadi CEO di PSTP jika Pak Arjuna tetap keras kepala dan tidak mau memakai Nopia menjadi juri di acara Super Shepshow di PSTP dan pastinya tanpa Jepri PSTP dipastikan akan bangkrut dan akan membuat Pak Arjuna menyesal semoga saja itu benar-benar terjadi ya guys agar Arjuna itu bisa mikir bagaimana kisah selanjutnya tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran untuk itu jangan sampai terlewatkan ya guys saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTP oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode malam ini dan juga sedikit prediksi untuk kelanjutannya di video mimin kali ini terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video mimin berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Gratuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati